Halo Pupirsa GPR TV dari Sabang sampai Marokke, dari Miangas hingga Pulau Roti. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Desak dalam program Kominfo Diosro. Pupirsa kita ke informasi pertama, Presiden Jokowi Dodo membuka Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ke-22 dan Seminar Nasional 2024 di Surakarta, Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Presiden mengingatkan pentingnya penguntukan pasar kerja sebagai respon perlambatan ekonomi global. Presiden menilai banyaknya pencari kerja harus diimbangi dengan pembukaan lahan kerja. Presiden Jokowi Dodo menekankan kepada Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia untuk fokus pada pembentukan pasar kerja, mengingat sempitnya peluang kerja karena perlambatan ekonomi global, peningkatan otomasi, dan gig ekonomi. Hal tersebut disampaikan Presiden ketika membuka secara resmi Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ke-22 dan Seminar Nasional 2024 di Kota Surakarta, Jawa Tengah pada Kamis 19 September 2024. Presiden mengungkapkan bonus demografi yang akan diperkirakan terjadi pada tahun 2030 membutuhkan kesempatan kerja yang luas. Namun, saat ini dunia dihadapkan pada tantangan yang berat, yaitu terjadinya perlambatan ekonomi global. Meskipun pertumbuhan ekonomi dunia mengalami perlambatan, Presiden Jokowi mengajak masyarakat untuk bersyukur karena ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh di angka 5,1 persen di atas pertumbuhan perekonomian global. Hal ini didukung karena saat ini beberapa sektor industri telah menerapkan sistem otomasi seperti otomasi mekanik, otomasi analitik, serta teknologi kecerdasan buatan dan teknologi-teknologi baru lainnya. Berdasarkan hal tersebut, Presiden memperkirakan sejumlah pekerjaan akan hilang, tergeser peningkatan otomasi yang telah berkembang dalam berbagai sektor. Oleh sebab itu, saya berharap dari ISAI, tadi sudah menyampaikan kajiannya, ada sebuah desain tapi desain taktis, rencana tapi rencana taktis, strategi tapi strategi yang taktis dan detail. Kalau ada ini kita harus belok kemana, kalau dicegah di sini kita harus menuju kemana. Itu hal-hal yang taktis seperti ini yang kita perlukan. Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol Ruas Solo, Yogyakarta. Presiden menilai jalan tol ini dapat membangkas waktu tempuh dari Solo ke Yogyakarta secara signifikan. Presiden Joko Widodo pada Kamis 19 September 2024 meresmikan jalan tol Ruas Solo, Yogyakarta, bahaya Kulon Progros Seksi 1 Kartasura Klaten yang dipusatkan di gerbang tol Banyudono, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Jalan tol sepanjang 22,3 km ini mulai dibangun sejak tahun 2021 dengan total biaya hingga 5,6 triliun rupiah dan diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antara Solo, Jawa Tengah, dan Yogyakarta, serta mengurangi kemacetan di jalur nasional dan sekaligus menjadi penggerak ekonomi daerah, terutama dalam tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di sepanjang jalur tol. Presiden Jokowi menyoroti manfaat besar yang akan dihadirkan oleh jalan tol ini, terutama dalam mengurangi waktu tempuh antara Solo dan Yogyakarta. Dengan beroperasinya Sesi 1 Kartasura Klaten ini, Presiden turut memperkirakan waktu tempuh dari Solo ke Yogyakarta bisa dipangka secara signifikan. Jalan tol luas Solo, Yogyakarta, Plonprogo Seksi 1 Kartasura Klaten, sepanjang 22,3 km sudah selesai dan siap dioperasikan. Pembangunan jalan tol ini dimulai sejak 2021 dan selesai di 2024 dengan menelan anggaran biaya Rp5,6 triliun. Ini akan meningkatkan konektivitas, aksetabilitas dari Solo, Jawa Tengah, menuju ke Provinsi Daerah Istimewa, Yogyakarta. Ketika informasi lainnya, Pemirsa, Kementerian Perindustrian menggelar kegiatan Annual Indonesia Green Industry Summit 2024 ke Sabtu Tahun 2024. Acara ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam pengurangan emisi gas rupa kaca hingga mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan. Kementerian Perindustrian menyelenggarakan Annual Indonesia Green Industry Summit 2024 ke Sabtu Tahun 2024 yang diselenggarakan pada 19 hingga 20 September 2024 di Jakarta. Annual Indonesia Green Industry Summit 2024 merupakan laka penting dalam mendorong transformasi industri menuju keberlanjutan. Dengan menghadapi tantangan lingkungan yang semakin mendesak, peralihan ke arah industri hijau bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan. Dalam kesempatan ini, Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Andi Rizaldi menyebut, penyelenggaraan Annual Indonesia Green Industry Summit Tahun 2024 memiliki tiga tujuan utama. Dengan tujuan yang pertama memperkuat komitmen nasional dalam mengurangi emisi, yang kedua mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan, serta ketiga menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan melalui dukungan pembiayaan hijau. Lebih lanjut, Menteri Perindustrian Agung Gumiwang Kata Sasmitah juga mengapresiasi terhadap perusahaan yang telah berhasil meraih penghargaan industri hijau terbaik. Ia berharap bahwa kedepannya, perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan penghargaan bisa menjadi contoh bagi seluruh industri Indonesia untuk terus dapat berinovasi dan berkontribusi dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Dan tentu ke depan juga kami berharap akan datang dukungan-dukungan dari subsektor lain dalam rangka mendukung pencapaian target NGE untuk sektor industri pada tahun 2050. Pemirsa Green Industry Service Company atau GISCO merupakan upaya yang dibuat pemerintah sebagai respon dari tantangan penahanan industri hijau. GISCO diharapkan mampu mendorong industri untuk lebih masif menerapkan konsep industri ramah lingkungan. Sebagai upaya menurunkan net zero emission atau emisi nol bersih di sektor industri pada tahun 2060, Kementerian Perindustrian akan mengembangkan ekosistem industri hijau, yang mana di dalamnya ada inisiasi konsep pembiayaan hijau atau Green Industry Service Company GISCO. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmitah mengatakan, dalam usaha efisiensi dan penurunan emisi, terdapat dua tantangan yang dihadapkan sektor industri, yakni pendanaan dan pengadaan teknologi. Melalui GISCO menjadi langkah kemenperin untuk menyediakan solusi dan regulasi bagi pelaku industri untuk bertransformasi menuju industri hijau. Dengan GISCO dapat membantu perusahaan untuk mendanai, merancang, dan mengimplementasikan teknologi hijau di perusahaan. GISCO juga dapat menanggung biaya awal yang diperoleh dari penyedia pembiayaan hijau untuk implementasi teknologi hijau atau efisiensi energi. Kami harapkan dengan adanya GISCO ini dapat membantu perusahaan untuk mendanai, merancang, dan mengimplementasikan teknologi hijau di perusahaan masing-masing. Sehingga peran pemerintah dalam hal ini, kami di kemenperin tidak hanya menetapkan regulasi yang akan memaksa pelaku industri untuk bertransformasi menuju industri hijau, namun juga kami hadir memberikan solusi untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh pelaku industri khususnya dalam hal akses pendanaan atau akses pembiayaan hijau. Pemirsa Visi Indonesia Emas 2045 dan Indonesia Unggul 2030 menjadi program besar pemerintah untuk kemajuan Indonesia. Dalam 10 tahun terakhir atau selama era pemerintahan Presiden Jokowi Dodo, visi tersebut dibangun pemerintah melalui berbagai program, salah satunya peningkatan kualitas SDM dan penciptaan lapangan pekerjaan melalui pendidikan vokasi. Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui integrasi yang solid antara sistem kesehatan, pendidikan, dan vokasi. Dengan pendekatan yang menyeluruh, pemerintah berharap dapat menciptakan dampak positif di seluruh fase kehidupan manusia dari tahap prenatal hingga usia lanjut. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nundung Nuryartono menegaskan pentingnya kebijakan yang mencakup semua aspek pengembangan SDM untuk mencapai hasil yang optimal. Kemenko PMK mencatat indikator pembangunan manusia Indonesia yang mengukur kemajuan dalam pendidikan, kesehatan, dan pendapatan telah menunjukkan perbaikan yang signifikan selama 10 tahun terakhir. Dari segi kesehatan, salah satu indikatornya adalah dengan penurunan angka stunting sebesar 15,7 persen hingga pembangunan SDM berkualitas melalui pelindungan sosial seperti BPJS Kesehatan yang telah mencakup 98,16 persen dari populasi melebihi target yang diharapkan. Kesehatan stunting juga sudah mulai turun juga perlindungan sosial dengan adanya universal health coverage untuk BPJS Kesehatan 98,16 persen penduduk Indonesia itu sudah terlindungi oleh BPJS Kesehatan dan intervensi pemerintah melalui BBI untuk kelompok rentan sehingga ini semuanya akan menghasilkan capaian-capaian yang kita bisa lihat karena ujungnya dari pembangunan ini kan kesehateraan bagaimana angka kemiskinan mulai turun, kembali sebelum pandemi dan tahun Maret 2024 itu sekitar 9,03 persen yang itu selama 10 tahun terendah posisi ya, kita kembali ke satu digit kemiskinan ekstrim juga sesuai target menjadi 0,83 persen untuk itu pemerintah tengah membangun sistem informasi ketenaga kerjaan yang efisien untuk menghubungkan antara penyedia pendidikan vokasi dan sektor industri yang membutuhkan tenaga kerja terampil seperti halnya kawasan ekonomi khusus yang diharapkan dapat menurunkan angka penggangguran di Indonesia Pemirsa BNPB mengimbau warga di wilayah terdapat gempa di Kabupaten Bandung untuk tetap waspada potensi gempa susulan setelah gempa pertama yang terjadi pada Rabu kemarin Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada adanya potensi gempa susulan di Kabupaten Bandung sebelumnya pada Rabu 18 September 2024 terjadi gempa bumi dengan kekuatan 4,9 magnitudo yang mengguncang wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut gempa ini mengguncang tujuh kecamatan di Kabupaten Bandung dengan wilayah paling terdampak yaitu kecamatan Kertasari, Pangalengan, dan Pacat Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan bagi masyarakat yang merasa tempat tinggalnya belum cukup layak untuk ditempati ia mengimbau agar tetap tinggal di tempat pengungsian menunggu asesmen kondisi bangunan terdampak yang ada di beberapa kabupaten kota masih ada potensi gempa susulan seperti diberitakan oleh BMKG untuk itu kepada masyarakat kami tentu saja mengimbau untuk tetap waspada bagi masyarakat yang merasa mungkin rumahnya tidak cukup kuat atau tidak cukup layak untuk ditempati sementara karena masih akan ada gempa-gempa susulan sampai energi di segmen gempa ini stabil kembali itu bisa untuk sementara waktu tinggal di tempat pengungsian sambil kita lakukan asesmen kondisi bangunan terdampak yang ada di beberapa kabupaten kota ini sebelumnya Abdul Muhadi menyebutkan pihaknya mencatat sebanyak 710 jiwa mengungsi akibat gempa bumi magnitudo 4,9 di Kabupaten Bandung 532 unit sarana-prasarana hingga bangunan di Kabupaten Bandung rusak berat 475 unit rumah rusak sedang 1.013 unit rusak ringan dan 1.263 rumah terdampak lainnya masih dilakukan asesmen untuk kriteria kerusakan Pemirsa usai jeda padiwara Kobi Info Newsroom akan kembali dengan informasi lainnya Tetaplah Bersama KB Terima kasih telah menonton!